Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya dari warga Banjarnegara Jawa Tengah ini digegerkan dengan temuan cenazah. Dikubur di tengah kebun sayur bersamaan dengan temuan cenazah, di mana polisi melakukan penangkapan ST terduga pelaku. Ya, Pemirsa, ST Konon dikenal sebagai dukun pengganda uang. Inilah video amatir penangkapan ST warga desa Balun, kecamatan Wanayasa, Banjarnegara Jawa Tengah. ST diduga menjadi dukun pengganda uang, ditangkap satu hari selse kriminal Polres Banjarnegara di rumahnya. Bersama dengan penangkapan terduga pelaku, warga juga digegerkan dengan penemuan cenazah yang terkubur di area tengah kebun sayur milik pelaku. Berdasarkan penuturan warga yang berada di lokasi kejadian, membenarkan adanya penemuan mayat yang sudah dalam kondisi membusuk. Mayat dikubur dalam lubang berukuran 1x2 meter dengan kedalaman 1 meter. Kurang tahu juga itu. Tapi sudah rusak. Sudah, sudah, ya. Baunya sudah sampai sana, sudah sampai jalan raya. Sudah sangat menyengat, ya. Itu laki-laki perempuan. Laki-laki. Laki-laki, ya. Rangkapan ST sempat membuat gigir warga. Berdasarkan penuturan kepala desa, ST selama ini dikenal dengan pribadi yang tertutup dan jarang bersosialisasi. Desa-desusnya kan kata orang ini juga saya belum membutuhkan benarannya ini katanya sering menggandakan uang. Seperti itu, sering menggandakan uang dengan istimewa ritual seperti itu. Sementara pihak kepolisian belum bisa dibentai keterangan karena masih melakukan pendalaman dan pengembangan penangkapan terduga pelaku. Meski begitu, pihak kepolisian akan melakukan rilis kasus penangkapan dan penemuan jenazah ini dalam waktu dekat. Dari Bajan Negara Jawa Tengah, Elis Taufit, AYS melaporkan.